Ini untuk template PPT pertamanya Ini untuk template PPT keduanya Dan ini untuk template PPT ketiganya Assalamualaikum, hi guys, welcome to my youtube channel Jadi di video kali ini, aku pengen sharing ke kalian tentang 3 rekomendasi template PowerPoint yang estetik, minimalis, playful, dan juga elegan Rekomendasi template PowerPoint kali ini bisa kita gunakan Untuk persentasi sidang proposal, skripsi, tugas sekolah atau tugas kampus Bahkan bisa digunakan untuk kepentingan organisasi Anyway, nanti di sela-sela aku kasih 3 rekomendasi template itu Aku juga akan kasih tutorial sedikit untuk kita edit PowerPoint kita tuh Biar makin menarik dilihat So, jangan di skip-skip dan harus nonton sampai selesai ya Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke 3 rekomendasi template PowerPoint Oke, ini PPT pertama Di sini ada 14 slide Dan ini udah aku sediain Kayak misalkan ini hasil penelitian Judul persentasi, nama Nanti tinggal kalian edit aja Sesuai nama kalian, jurusan, dan lain sebagainya Ini untuk daftar isinya Bab 1 pendahuluan Terus kalau misalkan kalian butuh tambahan slide Ini udah aku sediain Dan ini bab 2-nya Ini tambahan slide juga Bab 3-nya Tambahan slide Ini aku kasih kayak tanda-tanda kayak gini Biar makin menarik aja Ini kalau misalkan butuh tambahan slide lagi Dan ini udah aku sediain sampai bab kelima penutupan Nah, oke Untuk pertama ini aku pengen kasih tau dulu ke kalian Kalau misalkan kalian baru pertama kali buat PowerPoint Ini tuh cara ngedit pertamanya Misalkan ini, untuk judul Ini tuh nanti tinggal kalian hapus aja Baru misalkan kalian ganti judul kalian itu apa Kayak gitu Oke, kalau misalkan kalian butuh slide tambahan Misalkan untuk tambahan apapun Misalkan di nomor 2 sini Yang pertama kalian lakuin ini Kalian bisa klik slide baru Ini yang tanda begini kalian klik Setelah itu kalian bisa pakai slide yang manapun itu Misalkan kalian mau yang kosong Kalian bisa klik yang blank Tapi kalau misalkan kalian mau ada titelnya Atau main point Atau section header Ataupun kalian butuh yang namanya table of content Kayak daftar isi yang tadi Yang halaman kedua Itu bisa Tapi misalkan ini aku pengen yang blank aja ya Nah, kalau blank itu dia warna putih Tapi kalau misalkan kalian mau pakai yang Ada section header-nya Nanti dia langsung Tersedia Habis itu tinggal kita Isi-isi aja Setelah itu Kita edit-edit aja Cara editnya gampang banget Tinggal kita pindah-pindahin aja Misalkan ke arah sini Atau nggak ke arah mana Dan kalau misalkan kalian mau ganti hurufnya Itu kalian tinggal copy semuanya Setelah itu kalian cari font yang pengen kalian gunakan Nah, kalau misalkan kalian pengen ngedit makin menarik Kalian bisa kesisipkan Terus abis itu kalian ke bentuk Iconnya kayak gini Setelah itu kalian klik yang ini Kalian pilih Di sini itu Banyak banget bentuk-bentuk yang pengen kita gunain Terserah apapun itu Misalkan ini kita mau ngedit pakai yang kurva Nah, ini tinggal kita edit Ini misalkan aku mau buat kayak begini Ini aku mau satuin Nah, terus abis itu Caranya adalah Ini isinya bisa kita ganti warnanya Nah, ini kan sebenarnya banyak warna Tapi kalau misalkan kalian nggak selera sama warna-warna yang ada di sini Kalian bisa ke isian bentuk Setelah itu kalian pilih warna yang pengen kalian gunakan Dan kalian lihat ini pinggirannya itu ada warna Kalau misalkan kalian nggak mau ada warna Kalian pilih ke garis luar bentuk Abis itu tanpa garis luar Atau misalkan kalian mau pakai garis luar Misalnya warna putih Nanti bentukannya begini Setelah itu ini masih bisa kita edit Cara editnya itu adalah Ini kalian bisa lihat di sini Ini edit bentuk Abis itu edit point Nah, ini bisa kita gunain Atau nggak kita pindah-pindahin Sesuai selera kita aja Maunya kayak gimana Nanti dia hasilnya kayak gini Nah Setelah itu nanti tinggal kita tambahin teks Nah, ini cara nambahin teksnya itu Kita sama masih kesisipkan Setelah itu kita ke bentuk Terus kalian pilih kotak teks Abis itu kalian arahin ke sini Dan kalian bisa tulis tentang Peduli Peduli Lindungi Itu kalian ganti fontnya Nah, setelah itu Nanti kita sesuaiin aja fontnya Misalkan ini mau huruf besar By the way Sebelum kita masuk ke tutorial Dan juga rekomendasi PPT kedua Pastinya kalau misalkan kita pengen presentasi Kita butuh yang namanya percaya diri Nah, biasanya tuh rasa percaya diri tuh timbul dari diri sendiri Selain kita harus paham dengan topik yang pengen kita sampaikan PPT yang menarik Ternyata penampilan dan merawat kulit tubuh itu juga penting loh Nah, salah satu untuk merawat kulit tubuh kita tuh tetap sehat Dan juga terawat Kita tuh bisa menggunakan rangkaian body care dari Scarlet Wetening Mereka tuh udah lengkap banget Ada body scrubnya Sour scrub Bahkan ke body lotion Tapi kali ini aku mau battle body lotionnya Dari Scarlet Wetening Sebenernya tuh body lotionnya ini Dia ada 5 varian Itu tuh ada Charming Freshie Romance Jolie Jolie Dan juga Fantasia Nah, dari 5 varian produk body lotion ini Sebenernya dia tuh kandungannya sama Cuma yang ngebedain itu adalah wanginya Anyway, yang akan aku battle kali ini adalah 2 varian Disini tuh ada Romance Dan juga ada Freshie Untuk yang Freshie ini Dia tuh wanginya Fresh Fruity Yang bener-bener tuh seger banget Kalau yang Romance ini Dia itu wangi Sweet Floral Yang wanginya tuh bener-bener kalem Soft Kayak gitu Nah, kalau menurut aku dari kedua varian ini Yang paling aku suka itu Freshie Karena Freshie ini tuh bener-bener seger banget Dan aku emang lagi suka banget Untuk pake yang body lotion Atau parfum yang bener-bener seger Nih, dia bentuknya begini ya Ini aku mau langsung pake dulu ke tangan Dan ini wanginya Tahan lama Oh iya guys Untuk produk body lotion ini Dia tuh ada kandungan glutathione Vitamin E Kojik ekit Dan juga ada niacinamide Yang dimana ini tuh manfaatnya Untuk membantu Melembabkan Mencerakan Menutrisi Bahkan menyegarkan Dan juga memberikan keharuman Tahan lama di kulit tubuh kita Nah, ini udah aku pake Dia bener-bener seger banget Terus ini kalau kita giniin Dia tuh gak ngebuat kulit kita kering Karena yang tadi aku bilang Salah satu manfaatnya adalah Dia untuk melembabkan kulit Dan ini tuh wanginya bener-bener enak Dan seger banget Anyway Untuk satu produk ini Itu harganya cuma Rp75.000 Per satu item Dan ini tuh bisa kita beli Melalui WhatsApp Line Ataupun Shopee Mallnya Dari Scarlet Wetening Nah, untuk link pembeliannya Akan aku taruh Di description box aku Jadi kalian langsung klik aja Nah, buat kalian yang belum pernah coba Atau lagi cari body lotion Aku rekomendasi Scarlet Wetening ini Yang fresh Karena ini seger banget Tapi yang romansa Juga enak Tapi dia bener-bener kalem Kalian bisa langsung klik aja Link yang ada di bawah Oke, kita langsung aja Ke tutorial dan rekomendasi PPT kedua Oke, ini untuk PPT kedua Di sini Lebih bener-bener Keperempuan banget Karena warnanya tuh Kayak pink cute Gitu kan Dan ini udah aku sediain 17 slide Nanti kalian bisa lihat Ini tuh daftar isi Ini tuh sama kayak Yang sebelumnya Cuma di sini Aku pengen kasih transisi Animasi dan juga gambar Nah, ini ada pendahuluan Butuh tambahan slide Kajian pustakanya Butuh tambahan slide juga Terus ini untuk yang kayak Misalkan kalian pengen kasih konsep 1 Konsep 2 Ini tuh udah aku sediain Terus metode penelitian Terus habis itu ini Untuk poin 1, 2, 3 Tinggal kalian masukin materi-materinya Nah, kalau misalkan Kalian gak butuh slide ini nih Ini misalkan yang ini Kalian gak butuh nih Caranya itu kalian klik sebelah kanan Dari mouse kalian Habis itu Kalian langsung hapus slide Nanti dia hilang Jadi ada 16 Tapi kalau misalkan kalian Mau ada ya Kalian unduh aja Nah, ini aku pengen Kasih ke transisi Misalkan transisinya Di sini Aku pengen pakai Yang mendorong Nah, itu Dia jadi lebih menarik kan Atau menyapu Ke sebelah kiri Kayak gitu Dan ini tuh bisa Kita atur tentang durasinya Kalian bisa lihat Di sebelah kanan di sini Itu tuh ada durasi Satu menit Itu tuh Satu menit Satu detik Satu menit Satu detik Satu detik Itu tuh kita bisa ganti Kita ganti jadi 50 Contoh ya Misalkan Ini kita pengen Tuh Jadi dia lebih cepat Dan ini belum ya Coba kita kasih Yang nomor 2 itu Sama juga Ke 0,5 Ini kita ke judul Presentasi Kita langsung lihat Nah, itu namanya Transisi Dan transisi Di sini tuh banyak Jadi kalian bisa Sesuaiin sama Kreativitas kalian Kayak ini nih Misalkan Fresh Nah, kayak gitu Kan lucu ya Kayak gemes gitu Tapi jangan terlalu banyak Transisi nih Kalau misalkan kalian Pengen transisinya satu Udah satu aja Sampai keseluruhannya Karena kalau misalkan kalian Kebanyakan transisi Atau editing yang terlalu Bener-bener menonjol Dan kelihatan banget Itu kayak Kayak jadi kurang bagus Dilihatnya Jadi tetap harus Tetap harus Minimalis Tapi tetap kelihatan Elegan gitu Nah, kalau misalkan Kita mau ngasih gambar Kita kesisipkan Setelah itu Ini ada gambar Atau picture Dalam bahasa Inggrisnya Dan habis itu Ini ada gambar online Ataupun dari perangkat kita Yang ada di laptop Atau ada di komputer kita Ini aku mau Masukin Nah, setelah itu Tinggal kita edit-edit aja Misalkan kita mau Taruh ada di sebelah sini Udah Seperti itu Nah, ini kan normal banget ya Atau basic banget Ini tuh masih kita bisa edit Di bagian sini nih Tata letak gambar Nah, ini tata letak gambarnya tuh Bisa kita ganti-ganti Ataupun Kita tambahin Misalkan kita pengen Masukin text-nya Atau mau masukin apa Kayak gitu Nanti Sesuaiin sama kebutuhan kalian Disini juga ada Efek gambarnya Pokoknya ini sesuaiin aja Sama kalian Dan ini juga ada Batas gambar Misalnya Batas gambarnya Mau warna hitam Atau warna biru Tuh Terus ini keliatan Terus untuk ketebalannya Kalian bisa milih Misalkan kalian butuh Ketebalan 6 Nanti keliatan 6 Kalau misalkan kalian Mau nge-cut Atau nge-kecilin Jangan kayak gini ya Jadi nanti dia tuh Kayak jadi bantot gitu Ini kita undo Ini tuh kita ke pangkas Setelah itu Baru kita kecilin Kayak gitu Nah, nanti kan jadi berubah tuh Pokoknya kalian bisa edit Sesuai dengan kreativitas kalian aja Oke, kita lanjut Ke template PPT terakhir Oke, ini ke PPT ketiga Yang terakhir Disini udah aku edit Sedikit doang Dan ini ada 14 halaman Dan ini aku kasih lihat dulu ya Ini kayak judul Masih sama Daftar isi Dan ini Bisa digunain untuk Laki-laki Karena PPT ketiga ini tuh Warnanya biru gelap Jadinya tuh bener-bener Kalem banget Buat cowok yang pake Ini ada daftar isi Pendahuluan Dan aku udah sediain Slidenya Kalau misalkan kalian Nggak butuh kayak Icon-icon kayak gini Kalian nanti bisa hapus aja Terus ini ada Kajian Pustaka Ini tuh aku kayak Ngambil untuk Fakultas Hukum Tapi ini tuh Bisa sih Kalau untuk buat Fakultas-fakultas yang lain Nanti kan untuk kayak Icon-icon kayak gini Kalian bisa hapus aja Ini ada metode Terus tambahan slide Udah aku sediain Nah untuk Icon-icon yang lainnya Tentang hukum Atau nggak tentang keadilan Disini Udah disediain Di paling akhir Terus nanti Hasil akhirnya seperti ini Nah ini udah aku adit Sedikit doang ya Tuh Nanti hasilnya Jadinya seperti ini Assalamualaikum Hananana Ini judul penelitian saya Dengan nama Haru Melanesumitro NPM berapa Fakultas Hukum Dan untuk Pembahasan kali ini Di daftar isinya Di bab 1 Ada pendahuluan Kayak gitu Jadi nanti Presentasinya tuh Lebih keliatan bagus Nah kayak gitu Oke guys Itu dia tutorial Dan juga 3 rekomendasi template PPT Yang bisa langsung kalian gunakan Untuk link downloadnya Akan aku taruh Di description box aku Kalian bisa langsung Download aja Sesuai dengan yang pengen Kalian download Kira-kira aku buat tutorial Atau rekomendasi apa lagi nih Tulis di kolom komentar ya Anyway Kalau misalkan kalian suka Dengan video aku Jangan lupa Klik tombol subscribe Like, comment Dan share ke social media kalian Dan jangan lupa Tag ke Instagram aku Di Adharumms underscore Biar aku repost Pokoknya Thank you for watching Sampai ketemu di next video Bye-bye